Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Berapa cuan-cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan Sehat semua ya dan saya doakan Sukses semua nih buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua ya Tetap sacanggir kopi harus selalu ada Buat menamani kesempatan Di siang hari ini Untuk melihat rekondisi daripada Keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat Untuk market cap secara globalnya Teman-teman disini ada presentasi Kenaikan 0,71% Berada di area 1,28 triliun USD Untuk bitcoin dominance Ini menarik nih mengalami penurunan Sekitar 0,3% Karena kali ini berada di area 52,7% Terakhir kita bahas itu kan Berada di area 53% ya Dan untuk nilai ketakutan Dan ketamakan teman-teman Atau fear and greednya teman-teman disini Presentasinya masih sama ya Belum ada kenaikan dan belum ada penurunan Semoga gak menurun Tapi malah menaik Ya kali ini berada di level 72 Semoga nanti bisa ke 80, 90 Serta ke 100 ya Mantap jiwa Oke Kali ini kalau kita lihat Kinerja daripada altcoin Masih cukup positif teman-teman Bertanda ya Pertandanya disini memang Keadaan cryptocurrency Masih didominasi dengan warna Ijo royo royo Rasa sangkut Gak apa-apa Meskipun sangkut teman-teman Ya 2 tahun ke depan Kita akan jadi Boss muda Hanzas warazas Semoga saja Amin ya Oke kali ini ada sedikit kabar Yang cukup menarik teman-teman Yang dimana Kalau benar-benar ini Bisa terrealisasi Dan benar-benar bisa terjadi Khususnya buat Para pemegang SRP Fik Kalian bakal menjadi Yang namanya Boss muda Atau orang kaya baru Atau cutawan baru Teman-teman Ketika benar-benar ini Terealisasi Dan terjadi loh ya Kalian akan jadi Boss muda Walaupun kalian hanya punya 5 SRP Walaupun kalian hanya punya 10 SRP Ketika harga ini Bisa tersentuh Teman-teman Tidak menutup Kemungkinan kalian Akan menjadi Orang kaya Wow Mantap jiwa Langsung saja kita menuju Ke pembahasannya ya Teman-teman ya Nah sebelum lanjut Kita lihat dulu Real chart daripada SRP Karena gak after all juga Kalau kita gak lihat Real chartnya ya Nah kali ini Kalau kita lihat Teman-teman Kalian pantau Garis merah ini ya Dia sudah closing nih Dari area Resisten yang cukup Krusial Karena resisten ini Beberapa kali disentuh Dan terjadi pantulan ya Pertama kali disentuh Di sini teman-teman ya Resistennya Pertama kali disentuh Di sini Habis itu Mantul ke bawah Naik lagi mencoba Tersentuh lagi Mantul lagi ke bawah Dan Menyentuh lagi Mantul lagi ke bawah ya Tiga kali pantulan Teman-teman Dan keakhirnya Dia ngejebol Ini sampai di level Atas ya Sampai di 5,7,6,6 Oke Kemungkinan besar Arah daripada Keadaan SRP ini Mau kemana Gitu ya kan Ya kemungkinan besar Dia retracement dulu lah ya Retracement dulu Koreksi dulu Koreksinya sampai mana Ya mungkin sampai di level sini Teman-teman Di antara 5,5,9,1 Ya koreksinya dia Atau bisa juga di level Garis merah ini 5,3,8,9 Ya itu adalah area Yang mungkin akan Tertisentuh Yang mungkin akan disentuh Oleh SRP Teman-teman Untuk melakukan Retracement dulu Ya ini Suatu chart yang cukup menarik Untuk kedepannya Teman-teman Dan disini ya kan Disini ketika dia mau Benar-benar meneruskan Kenaikannya Tidak menutup Pemungkinan nih teman-teman Area terdekat Yang akan Dicapai adalah Di area 6,1,7,7 Ya tapi di area 6,1,7,7 Sampai di area 6,4,8,2 Kita juga harus Perlu berhati-hati Karena disini adalah Area Supply Area supply yang dimana Area Trope Setelah ada Penurunan Ada Percoba perlawanan sedikit Lalu dibanding lagi Area supply yang cukup kuat Ya semoga saja Area supply tersebut Terjebol Kalau kejebol Ya naiknya Sampai di level 71 Sampai di level 73 Itu adalah Area yang mungkin Akan ditargetkan Oleh SRP berikutnya Oke disini ada Kabel menarik yang cukup Bagus Yang mungkin bisa Membuat kita semakin Semangat nih Ya langsung kita bahas Jadi disini teman-teman SRP Kemungkinan menghasilkan 10.000 USD Untuk perannya Dalam CBDC Konfirmasi Para ahli Oke Ketika CBDC ini Sudah terrealisasi Teman-teman Maka disini Para ahli Mengonfirmasi Kemungkinan besar SRP bisa sampai Ke level 10.000 USD Berarti benar-benar Ngelahin Binance Smart Chain Benar-benar Ngeser Ethereum nih Kalau memang benar Sampai ke harga ini Gitu teman-teman Nah kalau kita lihat Pada tahun 2021 Ripple Membuat pengumuman inovatif Meluncurkan buku besar SRP Pribadi SRPL Yang dirancang Untuk mendukung Mata uang digital Bank Central CBDC Melalui teknologi Blockchain Nah perkembangan penting ini Memenandai era baru Dalam dunia Mata uang kripto Memungkinkan SRP Berfungsi sebagai Aset jembatan Netral Untuk Penggerak Penggerakan nilai Tanpa gesekan Antara CBDC Dan mata uang lainnya Seperti yang dinyatakan Oleh perusahaan Dengan lebih dari 130 negara Di seluruh dunia Mengeksplorisasi Potensi CBDC Dan mendukung Sebagai Masa depan Semua transaksi Mantap jiwa ya Nah Ketika Hal ini terjadi SRP akan memperoleh Keuntungan signifikan Dengan memasukkan Teknologi Buku besarnya Kedalam Inisiatif ini Ya Mempertimbangkan Perubahan penting ini Analis mata uang kripto Dengan nama samaran BitForce Coins Ya Telah membuat Prediksi menarik Bahwa Integrasi Ripple Dengan CBDC Dapat mendorong Harga SRP Ketinggian Yang belum Pernah terjadi Sebelumnya Atau Membentuk ATH Ya Menurut Prediksi harga BitForce Coin SRP berpotensi Mencapai di level 10.000 USD Jika menjadi Kekuatan pendorong CBDC Di semua negara Yang merambah Merambah Ke mata uang Digital Nah Harga ini Teman-teman Harga ini Akan bisa Terealisasi Akan bisa Tersentuh Ketika memang SRP ini Digunakan sebagai Sarana Pembayaran Lintas batas Ingat Konteksnya 130 negara Yang udah mulai Mendukung Untuk CBDC Ya kan Nah Kenapa ini Berpotensi SRP bisa Ke 10.000 USD Nah ingat CBDC ini adalah Alat transaksi Lintas batas Yang dimana Notabenya tetap Melalui sektor Perbangan Maka dari itu Nanti Perbangan ini Teman-teman Akan membeli Sejumlah besar Koin SRP Kalau memang SRP digunakan Sebagai sarana Pembayaran Lintas batasnya Nah Perbangan Membeli SRP Itu gak mungkin Hanya 1.000.000 2.000.000 SRP Melainkan Dengan jumlah Yang besar Ya Itu baru Satu bank Belum nanti Beberapa Sektor perbangan Yang mulai Membeli SRP Maka dari itu Masuk akal juga Sebenarnya Meskipun Kalau secara logika Kita berhitung Dengan suplai SRP Wah berat nih Untuk mencapai kesini Tapi kalau kita berpikir Panjangnya Wah Ini perbangan nih Lintas batas nih Kalau mereka beli Beli Dengan jumlah yang besar Tidak menutup kemungkinan nih Harga SRP Juga akan Mengalami Kenaikan Kenaikan Dan selalu Ada kenaikan Apalagi nanti Kalau dipicu Dengan bumbu-bumbu Yang lebih menarik Sistem Ripple Dengan CBDC Tidak ada Crash kembali Sudah clear Itu akan menjadi Bumbu-bumbu Kenaikan yang luar biasa juga Karena saat ini Teman-teman Antara Ripple Dan SEC Di barik layar Sedang bernegoisasi Untuk menyelesaikan Permasalahan ini Ya kan Yang dimana SEC meminta Denda 770 juta US dollar Tapi Ripple Menolak Ya mungkin Mencari jalan tengahnya Gitu ya Nah Jadi disini Teman-teman ya SRP dirancang Untuk menyelesaikan CBDC Tidak ada cukup SRP di luar sana Untuk menjebatani Semua uang Dengan harga 10 dolar SRP seharga 10.000 US dollar Adalah kesimpulan Yang logis Bitfors mentuit Menekankan Sinergi Yang tidak dapat Disangkal Antara SRP Dan langkah CBDC Yang berkembang Pesat Nah Prediksi ambisius Ini menimbulkan Pertanyaan Tentang bagaimana Mata uang kripto Seperti SRP Yang saat ini Diperdagangan Dengan nilai Yang jauh Lebih rendah Dapat mencapai Titik harga Yang luar biasa Tersebut Jawabannya Terletak pada Potensi Adopsi CBDC Secara luas Nah Sebuah Sebuah trend Yang mendapatkan Momentum Sejarah global Dengan SRP Di posisi Sebagai pemain Sentral Dalam memfasilitasi Transaksi Lintas batasnya Untuk mata uang Digital baru ini Permintaan Dan kegunaannya Diperkirakan Akan meningkat Yang pada akhirnya Akan meningkatkan Nilai Pasarnya Nah Selain potensi Kenaikan SRP Mata uang kripto Yang membuat Keberakan Di dunia Aset digital Adalah RNT Di recommend network Ya Tapi kita Nggak fokus ke situ Kita fokus ke SRP Yang dimana Gambaran Bagaimana SRP Bisa ke 10.000 USD Dengan sistem Adopsi CBDC Ya Karena ketika CBDC Sudah diterapkan Ya memang Ya kan Rencananya Alat transaksi Lintas batasnya SRP Gitu loh ya Oke mungkin ini Sedikit informasi Semoga membantu Dan salam cuan